Sekretari Jenderal PDIP Hasta Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC-PDIP Kabupaten Serang, Banten pada minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kaderpan. Hal tersebut disampaikan Sulki Flih Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasta pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Sulki Flih lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 yakni Ganjarap Rono Wodan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sulki Flih Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima banyak manuver yang menyerang dirinya menjelang Pilpres 2024. Meski begitu, ia tak mau mengambil pusing. Ia justru menanggapi santai dan mengajak pendukungnya berjoget dalam momen hut ke-9 Partai Solidaritas Indonesia di Stadion Jati Diri Semarang pada Sabtu 9 Desember lalu. Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa dirinya tidak hanya bermodalkan joget saat mencalonkan diri sebagai capres. Ia mengklaim Koalisi Indonesia Maju atau KIM memiliki gagasan yang terbaik dibandingkan dengan kubu lainnya. Maka dari itu, ia mengajak pendukungnya menanggapi kritik dari lawan dengan cara yang unik, yaitu dengan berjoget ria. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menolak saat diminta berjoget oleh moderator dalam kampanye bertajuk Desak Anies di Lampung pada Kamis 7 Desember lalu. Anies lebih memilih untuk beradu gagasan ketimbang berjoget di hadapan publik. Moderator dan hadirin lantas meminta Anies berjoget agar tidak tegang menghadapi pertanyaan. Namun Anies justru melayangkan kelakarnya yang dinilai menyindir kubu Prabowo. Sudah ada yang mengejek saya, calon Presiden kok bisanya joget aja. Tapi, jangankan diejek, saya biasa itu ya. Mau diejek kek, mau dimaki-maki kek, mau dihujat kek. Kita joget aja! Bagaimana? Setuju? Tapi, kalau joget lagunya harus semangat. Pih, musiknya. Musiknya nanti. Penyataan Menko Polhuka Mahfud MD yang meralat pandangannya soal KPK mendapat sorotan dari publik. Satu diantaranya adalah eks penyidik Komisi Pemperatas Korupsi atau KPK, Novel Paswedan. Novel menyayangkan sikap Mahfud yang sempat menyebut bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan di KPK tidak cukup dilengkapi dengan bukti. Meski pernyataan itu sudah diralat, namun menurut Novel, tanggapan Mahfud sebelumnya sangatlah lucu. Terlebih jika dilihat dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhuka. Ia pun turut prihatin dengan sikap Mahfud MD yang justru memfitnah KPK dan membela koruptor dengan membantu melemahkan KPK. Hal tersebut disampaikan Novel saat dihubungi pada Minggu 10 Desember 2023. Menurutnya, jika terdapat kasus yang menjadi masalah di KPK, sebaiknya Mahfud mempermasalahkan dengan kewenangannya sebagai Menko Polhuka. Bukannya malah membela koruptor dan melemahkan KPK. Sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa KPK melakukan kesalahan dalam melakukan OTT. Mahfud berkata bahwa dalam banyak OTT, KPK selalu kurang bukti atas tindak kejahatan dari para targetnya. Namun kini, Mahfud MD telah mengoreksi pernyataan dengan menyebut bahwa apa yang disampaikannya itu adalah keliru. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi menyatakan dukungannya untuk paslo nomor urut 2 Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Kofifa mengatakan dirinya akan tancap gas memenangkan suara Prabowo dan Gibran di kandang jatim. Namun, ia akan resmi terjun ke lapangan setelah purna tugas pada 31 Desember 2023 mendatang. Ditanya soal alasannya memilih tim paslo nomor urut 2, Kofifa menyebut dirinya memiliki gagasan yang sejalan dengan Prabowo. Selain itu juga, karena dirinya telah diusung di Pilgub Jatim oleh Partai Kolkari yang sama-sama mengusung Prabowo di Pilpres 2024 ini. Bergabungnya, Kofifa dalam barisan pendukung Prabowo Gibran akan memberikan kekuatan yang signifikan, mengingat ia memiliki jabatan yang didilai strategis di wilayah Jawa Timur. Sebelumnya, nama Kofifa juga sempat diperebutkan oleh paslo nomor urut 2 dan 3 untuk mendulang suara di jatim. Namun, dia akhirnya memutuskan dukungannya ke paslo nomor urut 2 pada minggu 10 Desember 2023. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mafud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslo nomor 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3 persen. Kemudian, elektabilitas paslo nomor Amin juga naik berada di angka 16,7 persen. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3 persen. Padahal survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis pertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,65 persen. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1 persen, Prabowo 31,3 persen, dan Anies Baswedan 19,2 persen. Survei ini melibatkan 1.364 respondens dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65 persen. Satu hari menjelang debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyiapkan serangkaian rencana, mulai dari panggung hingga tema yang dipilih untuk debat. Sesuai rencana yang telah ditentukan, debat capres-cawa pres ini akan berlangsung pada besok Selasa 12 Desember 2023 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum di Menteng, Jakarta Pusat. Nantinya para peserta debat akan berada di tengah panggung yang dikelilingi oleh para penonton. Ada pun 5 tema debat yang sudah ditentukan KPU sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan hukum HAM, pemberantas korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Kemudian tema yang kedua adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN atau APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Kemudian untuk tema yang ketiga adalah pertahanan, keamanan hubungan internasional, dan juga geopolitik. Untuk tema keempat, pembangunan berkelanjutan, SDA, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat, dan desa. Sementara itu untuk tema yang kelima ada kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, SDM, dan inklusi. Selain menetapkan 5 tema debat, KPU RI juga telah memilih 11 panelis debat yang akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan pada acara debat nantinya. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senangnya, jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar Jamdina sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan jawab presnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Mas, kalau saya senangnya, jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Mas, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran. Saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Jalan Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu, tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu, Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komunitas di dalam negeri. Yang memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara. Siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara, disini kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran. Saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya, saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Sekjen PDIP Hasto Kristianto terus-menerus memberikan manuver ke Capra-Cawapres Prabowo Supianto dan Gibran Raka Bumingraga. Dalam pidatonya di Kabupaten Serang yang digelar di Gedung Catur, Kecamatan Ciruas pada minggu 10 Desember, dia menyindir paslo nomor urut 2. Dia menyebut Prabowo tidak bisa melakukan belusukan seperti yang dilakukan ganjar. Selain itu, dia juga menyindir Gibran Raka Bumingraga yang dinilai mengambil jalan pintas untuk menjadi pemimpin dengan cara merusak konstitusi. Menurutnya, sebagai seorang pemimpin harus dilihat dari rekam jejaknya. Terkait manuver-manuver yang datang ke tim Prabowo, Golkar pun memberikan tanggapannya. DPD Partai Golkar Banten Amrenur enggan menanggapi serius sindiran Hasto tersebut. Menurutnya, manuver semacam itu cukup dibalas dengan memberikan senyuman saja. Hal tersebut ia sampaikan melalui pesan singkatnya pada hari minggu kemarin. Debat Perdana Cawapres akan digelar pada selasa 12 Desember 2023. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing kandidat. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Bermiraka, yakni Ahmad Muzani, mengungkap persiapan calon presiden ini dalam menghadapi Debat Pilpres 2024. Muzani mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh tim Prabowo. Ada pun hal-hal ringan yang Prabowo lakukan adalah dengan membaca, berolah raga, dan minum jamu. Sementara itu, Anis ketika kampanye di Karawang, Jawa Barat, sempat mengatakan bahwa dirinya akan banyak membaca materi dan beristirahat yang cukup menjelang Debat Pilpres. Anis akan memperbanyak data-data terkini, suatu isu atau permasalahan yang akan diangkat pada Debat nantinya. Kemudian, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Gajah Pranowo dan Mahfud, Andika Perkasa, mengatakan bahwa pasangan nomor urut tiga akan mendapatkan arahan sebelum melakukan Debat. Andika menjelaskan nantinya akan ada pelatihan sesuai dengan bidangnya yang akan memberikan arahan kepada Ganjar dan Mahfud MD. Namun, Ganjar dan Mahfud akan diberikan waktu istirahat sebelum menggelar Debat Perdana. Elektabilitas Capra Jawa Pres nomor urut satu naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di Survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, penunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran mencapai 39,3 persen. Kemudian, Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7 persen. Sementara itu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3 persen. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error penelitian sebesar 2,65 persen. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anis Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pepilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yaitu mencapai 28,7 persen. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!